Halo Sobat Bola, ini dia hasil lengkap Liga Italia di pekan ke-10, kemudian kelas main terbaru, dan jadwal seri A pekan ke-11. Hasil pertandingan seri A di pekan ke-10, Laga Lazio lawan Udinese berakhir dengan skor kacamata 0-0. Sementara itu pertandingan spesial lawan Kremones berakhir dengan skor imbang 2 sama. Di laga lainnya, Atalanta taklukan Sassuolo dengan skor 2-1, sedangkan Inter Milan taklukan Salernitana dengan skor 2-0. Kemudian Empoli tumbangkan Monza dengan skor tipis 1-0, sedangkan Torino kalah 0-1 dari Juventus. Hasil pertandingan selanjutnya, Napoli menang tipis 3-2 atas Bologna. Sementara itu, Hellas Perona kalah 1-2 dari Aceh Milan. Selanjutnya, Sampdoria kalah 0-1 dari Aceh Roma. Dan pertandingan terakhir, Lece imbang 1 sama dengan Fiorentina. Dan berikut ini kelas main terbaru seri A setelah pertandingan di Pekan ke-10. Roma berhasil naik ke peringkat 4 dengan menggeser Lazio dan Udinese. Dan kini poin Roma hanya tinggal beda 1 dari Aceh Milan di peringkat ke-3, beda 2 poin dari Atalanta di peringkat ke-2, dan hanya beda 4 poin dari Napoli di peringkat ke-1. Sementara itu, Fiorentina naik lagi ke peringkat ke-13 dengan koleksi 10 poin. Lece masih tetap ada di peringkat ke-16 dengan koleksi 8 poin. Dan Sampdoria masih ada di dasar kelas main dengan koleksi 3 poin. Untuk pertandingan selanjutnya, seri A Pekan ke-11 di hari Sabtu tanggal 22 Oktober. Pertandingan Juventus lawan Empoli ditayangkan Bansport 1 jam 1.45 dini hari. Salaritana lawan Spesia ditayangkan Bansport 1 jam 8 malam. Aceh Milan lawan Monza ditayangkan Bansport 1 jam 11 malam. Selanjutnya di hari Minggu tanggal 23 Oktober, Pertandingan Fiorentina lawan Inter Milan ditayangkan Bansport 1 jam 1.45 dini hari. Udinese lawan Torino ditayangkan Bansport 1 jam setengah 6 sore. Bolugna lawan Lece ditayangkan Bansport 1 jam 8 malam. Atalanta lawan Lazio ditayangkan Bansport 1 jam 11 malam. Dilanjut lagi hari Senin tanggal 24 Oktober, Pertandingan Roma lawan Napoli ditayangkan Bansport 1 jam 1.45 dini hari. Cremones lawan Sampdoria ditayangkan Bansport 1 jam setengah 12 malam. Dan di hari Selasa tanggal 25 Oktober, Pertandingan Satsuolo lawan Heres Perona ditayangkan Bansport 1 jam 1.45 dini hari. Untuk topscore sementara seri A setelah pertandingan di Pekan ke-10, masih dipimpin oleh Arnaud Tavik, Shiroi Mobile, dan Dusan Plahovic dengan koleksi 6 gol. Untuk top asis, seri A sementara ini dipimpin oleh Sergei Shavic dengan koleksi 7 asis. Dan untuk top clean sheet, seri A sampai Pekan ke-10 dipimpin oleh Ivan Provadel dengan koleksi 6 kali clean sheet. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya, Sobat. Dadah!